Intro SMK Negeri 1 Banjarmasin mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer mulai tanggal 20 hingga tanggal 23 September 2021. Kegiatan ini meribatkan peserta didik dari perwakilan kelas di seberatan jurusan. ANBK yang dilakukan secara nasional ini merupakan pemetaan potensi sekolah pada seluruh tingkatan di Indonesia. Salah satu instrumen ANBK adalah AKM Literasi Numerasi. Berikut untuk kabar yang selengkapnya. SMK Negeri 1 Banjarmasin mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer mulai tanggal 20 hingga 23 September 2021. Kegiatan ini melibatkan peserta didik dari perwakilan kelas di seberatan jurusan. PLT Kepala SMK Negeri 1 Banjarmasin Muhammad Ali Muqsin SPDMM Wai Takuni Prima TV diselah setelah pemantauan kegiatan memadahkan ANBK yang dilakukan secara nasional ini merupakan pemetaan potensi sekolah pada seluruh tingkatan di Indonesia. Salah satu instrumen ANBK adalah AKM Literasi Numerasi. Instrumen ini dirancang melalui soal-soal terkait literasi wan numerasi. Menurut Muhammad Ali Muqsin, kegiatan memerlukan kesiapan oleh seberatan pihak yang ada di sekolah. Namun hasilnya karena menentukan nilai bagi peserta didik, namun sebagai pembinaan untuk mengambil kebijakan. Di sini memang memerlukan kesiapan dari kita semuanya untuk bisa melakukan dan mengikuti ini secara bersama-sama mulai dari peserta didik juga guru dan juga kepala sekolah. Karena untuk bagi guru dan kepala sekolah adalah merupakan ada namanya survei lingkungan belajar. Sehingga di sini melihat untuk memetahkan hasil dari kegiatan ANBK dan melalui survei lingkungan belajar ini sebagai kebijakan yang nanti akan diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga kebijakan di sekolah, di dalam dalam mengambil keputusan ke depan. Karena dari sana terlihat peta, peta dari kemampuan sarana-pasarana, dari kurikulumnya, dari kesiapan pembelajarannya, dan kemudian dari daya anak-anaknya juga akan terlihat di sana. Nah, jadi hasilnya tidak di dalam rangka menentukan nilai dari anak-anak, apalagi menentukan lulus dan tidak lulus, tetapi sebagai pemetaan untuk pengambilan kebijakan. Kasih di Stendik Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Heri Alpian, SPD, menyatakan, bila sarana-pasarana DSMK Negeri 1 Banjarmas ini sangat mendukung untuk mengikuti asesmen nasional berbasis komputer. Untuk sarana-pasarana, fasilitas penunjang dalam berapak, untuk menunjang asesmen ini, kita lihat siap. Tentunya ini juga bisa dipangkai dalam kegiatan-kegiatan lain, seperti yang kemarin, itu ada ujian PT 3K, juga di sini adalah peserta terbanyak untuk diinformasikan. Dan alhamdulillah, SMK 1 selalu siap dan update dalam sarana-pasaranya untuk menunjang tes-tes apapun, mungkin dibutuhkan, baik itu dinas pendidikan yang menurutkan untuk berbiasa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, maka SMK 1 termasuk yang paling siap. Sementara itu, Ketua NBK SMK Negeri 1 Banjarmasin, Mahpudin, SPDMA, menyatakan, bila pemindahan siswa dilakukan secara acak oleh Kemendikbud sebagai bentuk objektivitas asesmen yang dilakukan nanti. Kegiatan asesmen nasional yang dilaksanakan selama sejak hari Senin kemarin sampai hari besok. Untuk hari Senin dan Selasa kemarin adalah siswa kelas 10, hari ini dan besok siswa kelas 11. Asesmen ini tidak hanya siswa, kami guru pun juga harus mengikuti asesmen nasional yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana kesiapan sekolah, bagaimana kemampuan sekolah, sehingga nanti pemerintah bisa memetakkan apa saja kebutuhannya sekolah masing-masing. Mahpudin menyatakan, kegiatannya dibagi dalam 5 ruangan dengan 2 sesi, sedangkan waktunya berbeda-beda dalam setiap sesinya, ada 6-9 menit, bahkan ada waktu 6 mencapai 1 jam 30 menit.